selamat menikmati kebahagiaan Maudie bersama Kendrawi Lantara di saat mereka masih lajang dan masih sendiri-sendiri ataupun dia pun masih belum menjadi suami istri nih guys dan kita pun bakalan menyaksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP tapi sebelum lanjut Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat harga dana yang begitu sangat peduli kepada anak kesayangannya yaitu Maudie sehingga dia pun memberikan bekal untuk Maudie karena harga dana tahu saat ini Maudie memerlukan biaya buat toko bunganya tersebut tapi sebelum lanjut bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun di alur sebelumnya sudah disuguhkan dengan melihat Kendrawi Lantara bersama Maudie yang begitu sangat bahagia banget karena dia sudah menemukan cinta sejatinya dan hingga saat ini dia pun masih bersama dan bahagia selama-lamanya sehingga awal pertemuan Maudie bersama Kendrawi Lantara pun sepertinya dulu begitu sangat bahagia dan membuat kita pun menjadi baper dan penasaran terus mengenai cinta Maudie bersama Kendrawi Lantara dan mudah-mudahan cinta mereka pun bakalan abadi untuk selama-lamanya dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini diberikan uang oleh Papa Arga tetapi di jalan dia pun terkena masalah ataupun musibah sehingga uang tersebut pun lenyap digondol oleh pencuria guys dan sepertinya Maudie yang begitu sangat terpukul dan bersedih karena uangnya pun telah hilang sehingga menelponlah Kendrawi Lantara dan dia memberitahukan kepada Kendrawi Lantara membuat Kend pun penasaran siapakah dalang dari semua itu dan di sisi lain Kendrawi Lantara pun ataupun Wilantara mohon maaf dan sehingga itu dia pun memberikan pertolongan kepada Kendrawi Lantara tetapi di sisi lain Dinda yang selalu saja membuat masalah ataupun memicu dan memanas kepada Lantara harga dana karena Dinda merasa dia begitu hebat padahal harga dana pun sepertinya begitu menyayangi anak-anaknya dan sehingga harga dana pun membantu untuk menolong daripada Ken ataupun Maudie tetapi Dinda yang salah penilaian sehingga dia pun sepertinya yang begitu hebat tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan mudah-mudahan kita punya menyaksikan bahkan selalu disehatkan dan dimudahkan rejekinya amin ya roba alami dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat harga dana yang saat ini ini puas dengan tingkah ataupun sifatnya si Arman padahal si Arman hanyalah mementingkan dirinya sendiri untuk menguasai perusahaan arga dan agro tapi di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat Hatar yang saat ini memberikan kado terakhirnya kepada Madinah karena yang Hatar tahu saat ini Madinah sudah menikah ya guys betapa sedihnya hati Madinah ketika Hatar begitu sangat pengetahuan yang kepada dirinya dan sehingga Hatar pun pergi meninggalkan Madinah sepertinya dia pun berjanji untuk selalu melindungi kaperol story karena dia tidak ingin melihat Madinah terkena masalah ataupun diganggu oleh orang lain tetapi Madinah pun yang bersyukur karena Hatar saat ini berubah bukan karena Madinah dan dia pun sepertinya berubah semenjak bertemu dengan Madinah dan mudah-mudahan jodoh Madinah pun sepertinya Hatar ya guys dan mungkinkah Hatar pun akan berjodoh bersama Madinah tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat panesah yang penuh kekecewaan dan kesedihan terus-menerus karena selama ini indah yang selalu menghujat ataupun memberikan kepada panesah sesuatu yang tidak mungkin panesah lakukan dan sepertinya panesah pun sudah tidak kuat dan tidak sabar untuk menghadapi tante dindah dan mendapatkan cinta Rama kembali sehingga dia pun menemukan solusi sepertinya dia pun akan bekerja ke luar negeri ya guys dan menjadikan TKW di sana dan apapun akan panesah lakukan untuk demi kebahagiaan Rama bahkan nyawanya pun ditaruhkan untuk si Rama Mungkinkah panesah pun akan mendapatkan cinta sejatinya dan ramah pun bakalan bahagia jika jauh dari panesah tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron love story the series dari daerah mana saja silahkan absen dan like di bawah kolom komentar tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati